Posedurnya kurang lebih, ini mirip dengan apa yang diberikan di kelas, hanya strukturnya sedikit lebih panjang. Jadi kalau di kelas itu berhenti sampai B, ini sampai C, lalu bebannya, sudah ada beban numeriknya, tapi tidak ada masalah ini ya, perbedaan beban ini. Yang jelas, Anda harus menghilangkan salah satu ini, dan sudah ada perintahnya, ada sebagian yang menghilangkan reaksi di B, sehingga struktur primernya jadi begini, dengan beban, ini yang di ujung, ini struktur primernya yang satu, satunya lagi struktur primernya menghilangkan momen di A, sehingga bentuknya jadi begini. Ini roll, ini begini. Jadi ada dua mestinya ya, ada yang mengerjakannya lewat sini, ada yang mengerjakannya lewat situ. Nah, kalau lewat sini, yang Anda perlukan adalah momennya sendiri, karena nanti Anda perlu mencari perpindahan ini ya. Ini adalah delta 0 Anda, Anda perlu cari perpindahan vertikal ini, artinya perlu momen karena ini, ditambah dengan momen karena gaya satu-satuan. eh, satu-satunya bukan di situ, eh ya di situ ya, percaya, bukan delta di ujung, salah, bukan delta di ujung, delta di B ya, karena perpindahannya yang kita tahu nilainya 0 itu di B. Jadi, akibat beban ini, yang kita ingin tahu adalah delta 0 ini, delta di sini ya, jadi gaya satu-satuannya pasang di sini. Kalau yang ini juga sama, eh, bukan sama, yang ingin kita ketahui adalah, ini nggak tahu gimana bentuk perdeformasinya lah, gitu lah mungkin ya. Nah, ini, ini adalah theta 0 ya, begitu. Jadi, untuk mencari theta 0 ini, perlu beban satu-satuan dalam bentuk momen yang dipasang di sini. Jadi, ini diagram momennya nanti menghasilkan M, ini menghasilkan M, ya, sebut saja M1 gitu ya. Kalau lewat yang bawah juga sama, ini menghasilkan M, yang ini diagram momennya M1, maka dari baca tabel integral volume, Anda akan dapatkan theta 0 atau delta 0. Nah, selanjutnya, masing-masing gaya yang dihilangkan, tadi dipasang lagi. Dipasang lagi, jadi untuk yang ini, Rb-nya ada di sini ya, jadi Rb-nya Anda pasang lagi, begitu. Deformasinya akan demikian, lalu ini adalah delta 1, dan Anda perlu mencari delta 1 lagi. Nah, delta 1 tadi bisa pakai yang ini ya, M1-nya, pakai, jadi, akibat ini ada momennya, akibat yang ini sudah ada tadi momennya, lalu dari keduanya Anda akan dapatkan delta 1, ya. Integral M yang ini, sebutnya namanya apa lagi nih? ya M2 lah gitu ya, M2-nya yang ini, M2, M1, yang ini, dibagi EI, CX, gitu ya. Kalau yang lewat jalur bawah juga sama aja. Sekarang strukturnya, demikian, lalu MA-nya yang dipasang lagi ya. tadi MA-nya dihilangkan, sekarang MA-nya dipasang lagi. Dari sini, momennya namanya sebut saja M2, gitu ya, sama-sama ini. Jadi, theta 1-nya sekarang adalah integral M2, M1, M1-nya tapi yang ini ya, dibagi EI, BX. Kemudian, persamaan kompatibilitas, kalau untuk yang atas, bentuknya adalah, delta 0, tambah delta 1, sama dengan 0. Kalau yang di sini, bentuknya theta 0, tambah theta 1, sama dengan 0, sama aja misalnya ya. Lalu, setelah ini diselesaikan, kalau dari sini, RB akan kita peroleh, kalau dari sini, MA akan kita peroleh, kemudian yang lain dapat dihitung. di prosesnya begitu. Yang kelima juga sama, semangat strukturnya lebih, lebih diperluas lagi, ada kaki kolomnya, tapi itu nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal melihat saja, apakah ada tambahan momen di kolom BD-nya ya. Jadi ini yang kelima, strukturnya begini, begitu, gebannya sama persis ya, jaraknya juga sama persis, jarak horizontalnya maksudnya. Jadi bisa memanfaatkan yang sebelumnya. Sekarang yang dihilangkan, ada yang menghilangkan R, MD ya. Jadi kalau ini D, kalau ini MD-nya yang dihilangkan, berarti struktur primernya, jadi begini. Jadi sendi di D, yang ini tetap roll ya. Jadi ini kalau MD-nya yang dijadikan, sebagai gaya kelebihan. Satunya lagi, menggunakan, mana ini, MA, oh nggak, MA yang tadi, jadi RA ya. Jadi ininya yang hilang. Satunya lagi. Satunya dihilangkan, ini. Bawahnya tetap jepit, tapi ininya bebas. di struktur primernya yang ini, atau yang ini, dengan beban yang diberikan. Ini demikian. Oke. Deformasi yang penting buat kita, adalah momen di sini, untuk yang menghilangkan, deformasinya putaran ya. jadi theta di sini, jadi theta di sini, nggak tahu dia miring kemana. Kalau gini, mungkin gitu ya. Jadi theta di sini, theta D, theta 0 ya, theta D 0. Kalau di sini, ini, delta A, 0. kemudian pasang gaya satu-satuan untuk di sini, momen satu-satuan di sini, lalu prosesnya sama seperti yang sebelumnya ini. Kemudian persamaan kompatibilitasnya juga bentuknya akan begini ya. Untuk yang putaran ya, theta 0 tambah theta 1 sama dengan 0. Untuk yang perpindahan ya, delta 0 tambah delta 1 sama dengan 0. Oke ya, dan satu lagi, yang terakhir rangka batang. Saya hapus yang ini aja ya. Atau semua lah. selamat menikmati ya. problem terakhir, ada struktur rangka, yang kurang lebih seperti ini, sendinya di, sendinya di sini, ini sendi, yang ini yang rang, tapi ada satu lagi di sini. Begitu. Lalu ada gaya di sini, 20 kips. Seperti itu. Dan Anda diminta mencari gaya-gaya batangnya. Nah, Anda bisa lihat ini, reaksinya akan ada, satu di ujung kanan ini, ini namanya titik C, jadi ada RC di sini, ini titik A, ada RAX, ada RAY, ada di sini satu, ini hurufnya D, ini ada RD. jadi kita lihat ada empat reaksi, satu, dua, tiga, empat, persamaan keseimbangan kita cuma tiga, jadi struktur ini punya reaksi berlebih, jadi statis tak tentu, lebihnya berapa? Satu. Artinya Anda boleh menghilangkan satu reaksi dari empat ini. yang mana yang boleh, yang menyisakan strukturnya stabil. Ini rasanya, rasanya yang manapun boleh, kalau yang ini. Kalau RC dihilangkan, artinya tumpuan rollnya hilang. Kalau A ini, salah satu dihilangkan, dia akan menjadi roll, entah roll, kalau RAX yang dihilangkan, rollnya kesebelah sana, seperti RC ini. Kalau RAY yang dihilangkan, rollnya vertikal, seperti RD ini. Kalau ini yang dihilangkan, sama-sama roll, tapi masih ada vertikal yang bisa nahan di sini. Masih oke ya mestinya. Bisa gitu ya. Tapi yang paling kelihatan mungkin menghilangkan ini sih ya. Ini RC atau RD ya. Yang paling mudah. Itu sudah dijamin, strukturnya stabil ya, seimbang dan stabil. Yang ini kelihatannya masih nggak apa-apa ya. Cuman memang Anda harus ngecek dulu, apakah bisa nggak ini RAX dihilangkan, RAY dihilangkan. Ngeceknya dari keseimbangan aja. Jadi misalnya, kalau ini yang dihilangkan, RC, yang kita hilangkan, lalu Anda cari gaya batang. Nah, kalau struktur begini, harusnya sudah sangat lancar ya, ngitung gaya batang. kalau ini nggak ada gaya di situ, tinjau C, berarti ini harusnya 0 gitu ya. Kemudian keseimbangan titik, ini titik B mestinya ya. Ini E. Titik B ini kalau ini 20, berarti yang ini juga 20 tarik gitu ya. Ini 0, ini juga pasti 0. Nah, tinggal ini harus tergantung reaksinya nih. 20 kali jaraknya ini, momen ke sana harus sama dengan momen ke sana antara mereka berdua. Jadi ada reaksinya yang ini ke kiri ya. Eh, kemana tuh? Ini ke sana, muternya ini harus ke sana. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri. Ini yang ke kiri, begitu. Jadi, walaupun reaksi di sini, harus sama dengan yang DE, yang ini 0 lagi. Dan yang miring, Anda tinggal cek aja keseimbangan segitiga, di sini. Ini adalah gaya batang N. Kemudian, karena Anda lepas C, Anda harus pasang lagi. Itu, pasang lagi RC-nya. Karena ini RC, ya semua fungsi dari RC, gaya batangnya ya. Tapi, karena nanti kompatibilitasnya akan terkait dengan perpindahan di C, Anda mungkin lebih baik ngitung yang ini dulu. Yang akibat gaya satu-satuan. Ini, roll ini sendi. Begitu. Ini, dipasang satu. gitu ya. Nah, N, N, N1 ini, gaya batang akibat satu ini. Ini kan perbandingnya 3, 3, 4, 5, jadi mestinya mudah ya. Kalau lihat dari sini, ini 0 misalnya ya. Ini satu begini, ini reaksinya pasti satu ke bawah. Momennya, antara keduanya tinggal dihitung. Ini berlawanan putaran jarum jam, maka yang reaksi lainnya harusnya searah putaran jarum jam mengimbanginya. Jadi, nyari gaya batangnya lebih mudah. Ini juga 0 ini mestinya ya. Tidak ada gayanya, karena kalau kita tinjau kesimbangan di sini, habis nih. Jadi, ini N1. Nah, kalau sudah dapat ini, kalau ini gayanya RC, ya tinggal apapun yang Anda dapatkan dikalikan RC di sini ya. Jadi, ini N2 lah, begitu ya. Nah, delta C-nya yang waktu ini, ini perpindahan titik C-nya namanya delta 0, ini perpindahan titik C-nya namanya delta 1, delta 0 ini nilainya adalah sigma untuk seluruh batang, N yang dihitung di sini, dikalikan dengan N1 yang di sana, dikalikan L per EA. Sedangkan delta 1 di sini adalah sigma dari gaya batang ini, yang sebenarnya sama dengan itu, tapi dikalikan RC semua ya. Jadi, N2 dikalikan N1 itu, dikalikan L dibagi dengan EA, dan persamaan kompatibilitasnya adalah delta 0 tambah delta 1 sama dengan 0. dari sini Anda dapatkan RC. Terus gaya batangnya gimana? Gaya batangnya itu adalah N, ini, ditambah N2, setelah RC-nya Anda masukkan. jadi N akhir, jadi langsung saja di tabel itu, kalau ini Anda pakai tabel, setelah L, E, dan A, Anda cari N, kemudian N1, di tabel itu, berikutnya ada N2, kolom berikutnya, tapi N2 itu pasti fungsi dari RC semua. Nah, setelah RC-nya dapat, ini N2 yang sudah RC-nya dimasukkan, ditambah dengan yang awal, itu adalah gaya batang akhirnya. Jadi, satu tabel saja beresnya. Tidak perlu nyari keseimbangan lagi untuk mencari gaya batang akhirnya.